Kalo... Gue pakein peres, dia aja malah ketawa coba Terimakasih Ada yang nengguin kita gitu deh Ngerekam ga? Ngerekam ga? Kayak loh Cupu Jadi kalo lo inget di episode sebelumnya Office Chief lebih besar karena timnya makin banyak Kendalanya kalo timnya makin banyak adalah Sharing file, sharing printer tuh jadi kendala HP Printer Once Bisa liat nih, murah banget kan? Nge-print Rp 8.000, harga tinta Rp 85.000, harga print head Rp 500.000 Thank you HP, udah endorse seperti biasa Ini adalah paid endorsement Kita beli Sample Sample Produk baru nih Rahasia Lo ga boleh tau Sekarang kita lagi mau ke... kasih tau ga? Iya Kemang Lagi mau liat Kasih tau juga betul? Boleh juga sih Yang tertunda pokoknya Iya sesuatu yang tertunda Harusnya udah terjadi sekarang Tapi kita kasih kan ngerjain yang lain Jadi mungkin udah dijelasin Kenapa Kemang aja sih Kenapa Kemang? Kemang itu used to be a very hipster place Tempat yang seru banget Banyak bule Cuma lo liat sebelah sana Terus lo liat ruko-ruko kayak gini Jadi udah kayak graveyard tau ga? Jadi tempat yang tadinya bagus banget Sekarang udah kayak kuburan Jadi banyak bisnis yang mati Kemudian Gue ga tau Ada beberapa yang disita juga Tanah-tanahnya Dan ga jelas gitu Mau dijadikan apa Dulu artis-artis mainnya kesini Namanya Kemang Food Fest Sekarang udah jadi kebon Selain McDonald yang bisa bertahan di Jalan Kemang adalah itu Masih rame banget sih Masih rame banget sih Jadi pertanyaannya Apakah lo masih ke Kemang? Lagi pengen hangout Lagi pengen hangout Selain punya barber shop Kita juga ada bisnis coffee Kuncinya kalau bisnis coffee Ini adalah beans Yang dipakai Biji kopinya Sekarang kita mau meeting Sama salah satu supplier Penghasil biji kopi One of the best Di Jakarta Nama suppliernya Nama suppliernya Nama suppliernya Nama suppliernya Ntar lo beli juga Dileraalui Bikin bisnis kopi itu gak segampang yang kita pikirin Ternyata udah cari mesin yang paling bagus Badi setahun yang jago Kalau biji kopi yang lo dapetin itu Kualitinya jelek Hasilnya pasti gak enak Tantangan terbesar dari sebuah bisnis kopi Kita gak bisa bikin happy semua orang Jadi sekarang kita lagi mau cari Roasted beans kopi Yang bisa bikin happy semua orang Bagaimana dasarnya biji kopi itu punya senyawa Yang namanya gue gak tau apa nanti gue cari dulu Yang bisa bikin excited Dan di Indonesia tuh banyak banget jenis kopi Jadi lo dari ujung timur Sampai ujung barat Indonesia tuh Indonesia is the biggest One of the biggest kopi producer Jadi karena varietinya banyak Karakternya banyak Rasanya banyak Kadang-kadang agak susah sih Untuk cari satu biji kopi yang disukain banyak orang Tapi kita akan coba terus Tinggal tunggu di tanya Ini beansnya dari mana Enak nih Kita sih berharapnya orang tuh ngerasa Minum kopi itu cuma pahit dan manis Tapi ternyata gak semudar itu Kalau lo mau tau rasanya kayak gimana Main ke chef kopi Nanti kita subuhin Beda-beda rasanya Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati